Halo semua, kembali lagi sama gue Dede Di video kali ini gue bakalan unboxing Mainan baru gue Langsung aja Jadi video kali ini gue bakalan unboxing dari Alternative Bricks lagi Ini gue dapetin di Buat kalian nih yang kepo-kepo Atau mau beli Atau penasaran doang Langsung aja ke website resminya Yang gue udah taruh di link deskripsi ya Jadi kalian tinggal klik aja Lanjut, ini adalah CFM Lift Turbo Fan Engine Technology Ini juga di tipe 133571 Dan ada 1659 piece Dan untuk tampak depannya kayak begini Simple aja ya kotaknya Disini ada turbo fan engine-nya Wih nih, gue penasaran banget Soalnya ini kayak gini doang gambarnya ya Dan untuk ditampak belakangnya juga kayak begini aja Nah, gak ada gambar sama sekali Jadi ini bener-bener simple banget ya Tapi gue penasaran banget nanti jadinya kayak gimana ya Wah ini pasti bakalan keren banget pastinya Dan mungkin bisa kayak muter-muter gitu ya Nanti kita bakalan coba pastinya Dan kita langsung buka aja kali ya Karena ya cuma begini doang Dan kita langsung buka aja Kita tinggal dibuka open Disini ada tulisan open-nya Jadi kita langsung buka Jadi tinggal di kayak giniin aja ya Nah Wah ternyata di bagian sini ada barcode-nya gitu Jadi ini instruksionnya Jadi manual book-nya dari ini ya Di barcode-in ya Jadi mungkin kita harus scan Jadi nanti ada manual book-nya Jadi kita ikutin disininya ya Dalamnya kayak gini Ada stikernya nih Stikernya CFM Lip-nya Jadi banyak banget ya Dan mungkin kita harus potong Pake gunting atau pake cutter ya Nah kita bakalan hitung disini ada berapa bag ya Kita hitung ada Satu Ada dua Ada tiga Ada empat Ada lima Ada enam Ada tujuh Ada delapan Ada sembilan Ada sepuluh Wah Kayaknya ini bakalan banyak banget Nah kalo diliat Disini tuh gak ada nomor-nomornya weh Waduh Dimana nih Semoga aja untuk bikinnya ini gampang ya Dan gue bakalan scan instruksi manualnya Kita scan coba nih Nah gue bakalan liat disini tuh ada apa ya Oh jadi dikasih file berbentuk kayak PDF gitu ya Kita disuruh download ya sepertinya Nah ini adalah manual book-nya yang tadi kita udah scan di barcode-nya Dan ini Wah gila ini rapi banget Kita liat Di bagian sininya tuh Liat ya Jadi ini menurut gue rapi banget Dan disini ada 304 patch ya Dan yang pastinya gue bakalan penasaran banget Wah ini rumit banget ya Pasti jadinya ya Waduh Waduh Ini bakalan seru banget buat ngerakitnya Nah ini adalah hasil jadinya Wuh Gila-gila Ya karena gue penasaran banget Bakalan jadinya kayak gimana Mendingan kita langsung Rakit aja Shrata Ya 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 selamat menikmati 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 Ini tuasnya nih, ada tuas gitu, kita bisa sanggah kayak begini weh dalemnya, gokil detailnya, wah ini udah pas gue ngerakit juga lumayan rumit ya, tapi gak rumit-rumit banget dan gue ngerasa fun banget buat ngerakitnya. Nah di bagian dalam sini juga kita bisa buka ya, jadi kita bisa dibuka tinggal diginiin aja nih, tarik kayak gini, jadi kita bisa melihat dalemnya kayak gimana, wow ini ada kompresor. Gitu ya ceritanya, dan sini ceritanya ada kayak api-apinya gitu ya, jadi cara kerja dari turbin dia menghasilkan dari udara depan dan masuk ke dalam dan dia buat jadi panas ya, jadi jadi api gitu, jadi mendorong biar jadi lebih cepat, jadi kayak mendorong gitu ya cara kerjanya ya. Nah kalau kalian lihat di bagian bawah sini ada mesinnya, ini adalah mesin yang biasanya dipakai buat Lego teknik, biar bisa muter atau buat gerak-gerakin ya, jadi nanti ini dipakai buat menggerakan atau memutar baling-balingnya nih, gue penasaran banget nanti bakalan bisa muter atau enggak, wah nanti kita bakalan coba ya. Nah inilah tampak belakangnya, dan ini tuh rapi banget lingkarannya, gokil ya, pas gue ngerakit juga ini lumayan rumit, tapi pas udah jadinya, wah ini keren banget hasilnya. Nah kalau tadi gue udah buka di bagian sini, gue bakalan buka dua-duanya, apakah bisa? Kita bakalan coba aja ya. Nah kita buka aja, mantep banget ya kalau dibuka gini ya, terlihat banget detailnya, kita tinggal disanggahin aja, wow, 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 mantep banget weh, seh, gokil ya, wow. Nah kita bakalan tes buat gerakin baling-balingnya ini ya, tapi kita harus masukin baterainya nih, ini ada kabel ya, jadi di bawahnya tuh ada buat taruh tempat baterainya, kita bakalan buka terlebih dahulu. Nah kita bakalan taruh baterainya dengan cara kita buka dulu di bagian sini nih, nah disini ada buat taruh tempat baterainya ya, jadi kita bakalan tidurin dulu nih, kita bakalan buka dulu nih semuanya ya. Kita buka aja, jadi disini kita taruh baterai A2 ya, ini ada tiga, oke baterai A2 C, dan di belakangnya lagi ada lagi ya, nah jadi kita harus taruh enam baterai weh, kalau udah tinggal ditucup lagi, ini caranya kita tinggal diselit gini nih, nah ini bakalan nyala kayak begini nih, kok nyala terus? Nah ternyata di bagian sini kalau misalnya kita kesinin, nah ini nyala, dan kalau kita di bagian sini juga nyala ya, jadi ya ternyata harus ke tengah weh, baru dia mati. Nah kita bakalan coba ya buat dimasukin dulu nih, ini agak ditekan ya buat masukin ya, nah kalau udah kita rapiin lagi ya. Nah kita bakalan coba, kita tekan, wow, kayak kipas angin nih, kalau kita arah berlainannya gimana? Oh, nah gue bakalan kasih lihat kalau gue nyalain di bagian dalamnya bakalan kayak gimana, apakah bakalan berputar atau enggak ya, kita bakalan coba ya. Kita tes aja, wuh, dalamnya berputar weh, dan halus banget ya, wuh, nah ini adalah sisa part yang kita dapet lumayan banyak ya, jadi oke lah kalau ada yang hilang-hilang atau ada yang copot, atau ada yang longgar-longgar bisa dituker pake yang ini ya, jadi ini ada cadangannya. Ya menurut kalian gimana dengan set yang satu ini, menurut gue ini gokil, parah, dan ini super-super worth it buat kalian punya, apalagi kalian yang pecinta pesawat-pesawat kayak gini, dan ini kan turbin ya, wah ini mekanismenya, kita lihat di dalam dan baling-balingnya, wah gokil banget, udah kayak beneran ya. Nah buat kalian nih yang mau beli atau mau lihat-lihat doang, kalian bisa langsung aja ke enginedshot.com, disitu banyak banget kayak mesin-mesin kayak gini, apalagi yang besi-besi juga ada ya, kalau kalian berminat langsung aja klik di link di deskripsi. Ya mungkin segini aja ya video dari gue, kalau kalian mau support channel ini tuh gampang banget, kalian tinggal like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Untuk menunggu channel ini lebih maju, dan see you next time, bye! Sub indo by broth3rmax